Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabadu Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang suatu hal yang sering kita dengar Apa itu? Kita sering melihat teman-teman kita atau orang di sekitar kita yang baru saja menikah Dia menulis saking senangnya gitu kan di status WhatsApp-nya, di Facebook atau di media sosial yang lain Kalimatnya begini, mudah-mudahan menua bersama Ini sering kita jumpai barangkali teman-teman ya Menua bersama Anehnya kan, anehnya itu ya kalau kita lihat usia masih muda Ya, kemudian baru acah menikah Ya, tapi langsung dia mengatakan menua bersama Teman-teman, memang itu bukan sesuatu yang salah Akan tetapi, masalahnya adalah bukan dalam kaitan menua bersama Kita tidak tahu kok apa yang akan terjadi nanti dengan diri kita atau pasangan kita Ya, meskipun skenario kita, rencana kita itu adalah seperti perjalanan yang landai gitu ya Tapi biasanya orang yang baru menikah begitu Ya, belum mendapat ujian ya Masih yang dipikir adalah senangnya saja Ya, sehingga saking cintanya kepada pasangannya dia mengatakan menua bersama Nah, teman-teman, masalahnya bukan pada menua bersama itu Bolehlah orang bercita-cita begitu Boleh orang berkeinan begitu Tetapi, bahwa Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita Mau menua bersama atau tidak menua bersama Tetapi, tujuan yang utama itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi, bagaimana sebisa mungkin Dengan pasangan kita, dengan anak turun kita ini Sesurga bersama Ya, jadi mau umurnya berapa kan kita tidak tahu Ya, pengennya menua bersama Tetapi, ya Sesurga bersama Itu adalah sesuatu yang hendaknya kita gaungkan Kita cita-citakan Dan harus kita perjuangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 21 Allah sudah mengatakan disana yang artinya Dan orang-orang yang beriman Beserta anak cucu mereka Yang mengikuti mereka dalam keiman Kami pertemukan mereka Dengan anak cucu mereka di dalam surga Dan kami tidak mengurangi sedikitpun Pahala amal kebajikan mereka Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya Teman-teman, lihat Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelas sekali Jelas sekali mengatakan ya Orang-orang yang beriman Beserta anak cucu Tidak hanya dengan pasangan Hanya menua bersama Beserta anak cucu mereka Yang mengikuti mereka Dalam keimanan Ini penting Ya penting Ketika nanti kita punya anak turun ya Anak keturunan kita itu Harus betul-betul dalam keimanan Selalu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu harus kita pastikan Kita sebagai orang tua Seorang laki-laki yang baru menikah Harus sadar itu Bahwa dia adalah sebagai pemimpin Nanti di dalam rumah tangganya Kepada istrinya Dia bertanggung jawab Atas pendidikan istrinya Agama istrinya Nanti punya anak Harus betul-betul dibimbing Punya anak-anak yang betul-betul Selalu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya sehingga Arah dan tujuannya itu Sudah jelas Bukan sekedar menua bersama Tetapi adalah Sesurga bersama Ini teman-teman Sedikit pengingat saja Mudah-mudahan Apa yang kita inginkan Adalah surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tercapai Dengan Menjadikan Keluarga kita ini Selalu Tunduk taat Mengerjakan Apa yang diperintahkan Allah Dan menjauhi Apa yang dilarang oleh Rasulullah Tentu dengan contoh Dengan Teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh